yang namanya adalah abdurrahman ibn ibrahim ibn sibak ibn dia al-fazari yang diberi julukan tajuddin al-mulakab bittajuddin jadi juluk panggilan lakabnya beliau itulah tajuddin jadi beliau termasuk ulama syafi'i aslinya adalah orang mesir dan beliau itu termasuk ulama ahlu syang ulama ahlu syang al-fazari itu jadi beliau waktu itu ketika putrinya akan menikah ketika putrinya menikah beliau itu memberikan nasihat indah kepada putrinya jadi kita sekarang dengerin nasihat ini sebagaimana kita merasa jadi putrinya beliau al-fazari ma'ahsana 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 al-fazari libnati betapa bagusnya apa yang disampaikan apa yang diucapkan oleh al-fazari kepada putrinya indah zafafiha ketika di malam pernikahannya zafaf itu malam pertemuan penganten lelaki dengan perempuan dia berkata ya putriku kamu itu telah keluar dengan pernikahanmu ini dari ush ush itu sarang sarang burung yang kamu itu pernah disitu atau sudah terbiasa disitu maksudnya apa kamu itu telah keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempat kamu berlindung rumah yang selama ini kamu tinggal disana rumah yang selalu kamu tempati dan kamu akan menuju ke ranjang yang kamu gak pernah tahu sebelumnya ranjang yang gak pernah kamu ketahui artinya ranjang asing bukan lagi di tempat tidur yang biasa kamu tiduri dan kamu akan menemukan teman yang kamu itu masih belum terbiasa dengannya karena yang namanya suami itu kan adalah orang asing yang tiba-tiba menjadi orang yang terdekat dengan kita jadi kamu akan menemukan ya jadi dari rumah yang biasa kita tempati tiba-tiba kita pindah ke ranjang yang kita tuh gak pernah tidur disitu setelah itu kita juga akan berteman dengan orang yang kita tuh belum terbiasa belum tahu seperti apa dia seperti gimana sifatnya seperti apa karakternya apakah dia orang yang lembut apakah dia orang yang keras apakah dia akan mengerti kita itu nasihatnya jadi dikasih gambaran nih putrinya nih fakuni maka jadilah wahai putriku jadilah kamu lahu baginya ardhan sebagai bumi yakun laki samaan dan jadikanlah dia itu langit bagimu jadi ketika ada bumi tidak akan sempurna kecuali jika ada langit diatasnya wakuni lahu dan jadilah kamu wahai putriku miha dan hamparan yakun laki imadan dan jadikan suamimu itu adalah sandaran bagimu tastanidina ilaihi dimana kamu akan bersandar kepadanya jadi ketika kamu menjadi hamparan kamu gak ada pegangan gak ada untuk ya bersandar maka jadilah suamimu sebagai sandaranmu jadikan dia itu imat yang akan menjadi tempat kita bersandar ya jadikan tempat kita bermanja wakuni lahu amatan dan jadilah kamu itu budak baginya yakun laki adhan maka dia akan mengabdi kepadamu artinya jangan menuntut agar suamimu mengabdi padamu tapi mengabdilah terlebih dahulu maka suamimu pun akan memperhatikanmu maka jangan kamu memaksa terhadapnya terhadap sesuatu yang nanti akan menjadikan dia itu gak ridho kepadamu jangan paksa jangan paksakan kandamu maka dan janganlah kamu menjauh darinya maka dia nanti akan melupakanmu artinya jangan membuat jarak dengan suami selalu berusaha terus untuk dekat kepada suami bermanjalah kepada suami maka termasuk kemarin Umi sampaikan kepada kalian jangan tidur terpisah walaupun gara-gara anak jangan biasakan nyaman tadi Umi sampaikan juga jangan pernah biasakan nyaman di saat kamu berpisah jauh dengan suami dan jika suamimu mendekat kepadamu dengan menggenggaman tangan wahibatin dan wahibah itu wibawa mungkin kalau disini kayaknya kalau tak faham Umi fahami dari makna ini kalau suamimu mendekat lagi kondisinya lagi dalam keadaan emosi ketika suamimu dalam keadaan emosi faham faham adianhu maka menjauhlah kamu darinya artinya kita harus tahu sikon ketika suami kita dalam keadaan marah dan khawatir mungkin nanti suami misalnya melakukan sikap kasar kepada kita jangan malah ditambah tapi jadilah kita itu orang yang menjauh dulu sebentar sampai mungkin suami tenang sebagaimana Abu Dhar itu seorang sahabat Nabi Abu Dhar pernah berkata kepada istrinya wahai istriku jika nanti dalam pernikahan itu engkau menemui aku dalam keadaan marah maka kumohon kamu diamlah dan ketika nanti aku menemui dalam keadaan marah maka aku akan diam jadi ada kesepakatan antara suami istri jadi kalau aku lagi marah jangan kamu bales dengan marah karena nanti marah sama marah yang ada piring pecah yang ada nanti emosi dan mungkin nanti sampai kata kasar mungkin sampai tangan melayang lah ini gak diharapkan sehingga kalau ada satu marah yang satunya diem dulu dengerin dulu nih marahnya kenapa biarin dulu dia melampiaskan marah jangan dibales sakit hati tutup kuping aja mungkin kalau suaminya marah ngeluarin kata udah kamu langsung baca aja solawat belum gak usah didengerin sudah tapi kayak didengerin padahal pikiranmu kemana-mana penting jangan dimasukkan ke hati karena namanya orang marah itu kadang kalau bahasanya keperucut jadi kadang bisa kadang mengungkapkan kalimat yang gak baik namanya orang marah jadi kamu diem nah inilah maksudnya disini Al-Fazari ini ngingetin anaknya jadi kalau ketika suami dalam keadaan emosi menjauh dulu darinya dan wahai putriku jagalah jagalah anfahu hidung suamimu dan jagalah telinga suamimu dan jagalah mata suamimu maksudnya apa wahai putriku ketika kamu sudah menjadi seorang istri jaga hidung suamimu maksudnya bukan kamu disuruh megangin hidung suamimu terus akan tapi jagalah jangan sampai suamimu mencium sesuatu yang tidak wangi darimu makanya anak-anak perempuan jaga kebersihan kalian dari sekarang kamu sudah sangat terbiasa dengan bau keringatmu tapi orang lain jangan kamu hukumi sama dengan hidungmu kamu melihat mungkin bagi anak perempuan ketika mohon maaf mungkin bagian tubuhnya ketiaknya baunya enggak karu-karuan bagimu enak aja itu badanmu kamu enggak akan pusing gara-gara mencium ketiakmu sendiri tapi orang lain belum tentu kuat sehingga harus sadar sehingga makanya misalnya ingetin kepada anak-anak perempuan jaga hal-hal yang sekiranya menimbulkan bau dari mulut ketia dan hal-hal yang lainnya maka jaga maka kepada suami lebih lagi kalau kamu dulu waktu dipondok biasa keramasnya seminggu sekali misal kalau udah punya suami jangan kelewatan begitu lah jangan nunggu rambutmu udah gerumpel dulu baru nyuci rambut jangan sampai suamimu tuh ketika tidur denganmu tuh ini bau apa ya ternyata dicium-cium bantalnya eh rambut istrinya enggak karu-karu nah Allah gila ya begitu juga kepedean ngomong dengan suami suami tuh sampai mabuk nahan nahan nafas rupanya mulutmu ya Allah ya enggak karu-karuan baunya intinya jaga jaga hidung suamimu dari sesuatu yang tidak wangi intinya begitu ini maksudnya jaga hidungmu tuh seperti itu nasihat indah luar biasa saya itu apa wafadisamahu dan jaga telinga suamimu jangan sampai dia mendengarkan perkataan atau suara yang tidak indah darimu jangan mengucapkan kata kasar kepada suami jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti suami jangan mengucapkan ukapan yang akan menjadikan suamimu terluka ini nasihat luar biasa nih saya itu apa wafidhi ainawu dan jaga matanya jangan sampai melihat yang tidak indah darimu matanya jangan sampai melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya maka apa yang menyenangkan dia dia senang melihat kamu tersenyum maka selalu tersenyum di hadapannya dia senang melihatmu itu cantik maka selalu berusaha untuk cantik di depannya dia senang ketika melihatmu turiang bahagia maka selalu tampakkan hal itu di wajahnya terus lakukan seperti itu jadi berusaha sebaik mungkin untuk menjadi sesuatu yang senang dilihat oleh suami jadi apa yang senang oleh suami untuk dilihat maka jadilah kamu seperti itu dengan syarat tidak melanggar syariatnya Allah disini dijelaskan jangan sampai dia mencium darimu kecuali sesuatu yang baik dan jangan sampai dia mendengar darimu kecuali sesuatu yang baik dan jagalah sampai dia melihat darimu kecuali sesuatu yang cantik ini ini adalah nasihat Al-Fazari kepada putrinya yang itu semoga bisa kita manfaat kita bisa gunakan kita amalkan ketika nanti kita berurusan dengan suami anak-anak umi kalian nanti akan menikah maka seperti itulah selamat menikmati